Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman kepada cinta atau san aji Dimanapun anda berada kembali lagi bersama sang penyiar radio Hunter Busaka Yaitu Mas Andrian Hunter Busaka Berbudaya dengan geris Bukan dengan lingkis Teman-teman sekalian jangan lupa di subscribe Serta tekan tombol loncengnya Agar anda tidak tertinggalan Tidak tertinggalan Dari konten Konten selanjutnya Dari Hunter Busaka Sebagaimana perjalanan Dari Hunter Busaka Pencarian Busaka Pencarian geris Di pedesaan-pedesaan Transaksi-transaksi bersama teman-teman Perkerisan dan juga Berusaha Untuk membabar Perihal tangguh Perihal pamor Perihal filosofi Dan perihal sejarahnya Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu Dan diberikan kekuatan Semangat Serta Diberikan Keikhlasan Untuk Mengoleksi Melestarikan budaya Nuswandoro ini Kebetulan Di siang yang panas ini Jadi Ini panas banget Teman-teman Suasana disini Panas banget Iklimnya panas banget Jadi Yang panas ini Nanti dipadukan Sama Pembabaran keris Yang adem-adem Teman-teman Namun Bukan keris yang melempem ya Jadi keris ini Keris keker Nah Coba anda perhatikan Ini adalah kerisnya Teman-teman Ini adalah keris Yang berwarangka Gaya Gayaman Jogja Kayunya Kayu Timongo Jadi sudah nyandang ya Nyandang Jadi Kadang saya bilang Ke Teman-teman Nyandang itu apa Ada pertanyaan seperti itu Nyandang itu apa mas Jadi Seperti halnya manusia Sudah nyandang Sudah pakai baju Pakai celana Dan lain sebagainya Sama seperti halnya Keris Kalau sudah nyandang Itu berarti Bajunya sudah ada Lengkap Tinggal maceng saja Tinggal maceng Dan tinggal maceng saja Teman-teman Coba kita buka Seperti apa kerisnya Ya Bismillahirrahmanirrahim Ini masih berantakan Karena Belum Jadi lemarinya Jadi saya Taruh di lemari Saya bikinkan lemari Khusus keris Jadi biar Tidak berdebu Kayak gini teman-teman Ini kan dipilah-pilah Bismillahirrahim Bismillahirrahim Wow Ini teman-teman sekalian Ya Dengan ricikan Ada Gandek lugas Ada Tikal ales Ada picetan Ada serawian Dan ada Gerinengnya Luk lurus Dan juga ada Nginggir sapi ya Jadi Keris semacam ini Dengan ricikan yang saya sebutkan tadi Merupakan keris berdapur Jalak ngore Dengan pamor Ngulit semongko Dan Bertangguh Serakarta Bertangguh Kartasura Maksud saya teman-teman Jadi masa Kejayaan Kartasura itu Diperkirakan hanya Beberapa tahun ya Ada dua tahunan kira-kira Di masa itu Ditengarai Bahwa Masa itu adalah Masa suatu Kemajuan dalam peradaban Sehingga Bahan Bahan Daripada Besi Itu Mempunyai nilai Nilai Kekuatan yang sangat tinggi Kualitas yang sangat bagus Seperti yang anda lihat ini teman-teman Jalak ngore ini Merupakan keris yang Cukup tebal ya Ya Mempunyai Jadi Ganjanya agak tebal Begini Nyerah cecak Begini Dan yang pasti Panjangnya sekitar 36 cm Dari aspek filosofi Jalak ngore ini Sudah sering saya sebutkan Teman-teman sekalian Jalak ngore itu Ya Menjadi Satu primadona Bagi orang-orang Yang mengoleksi Keris-keris yang gagah Jadi keris Jalak ngore itu Terkesan gagah Prawiro dan Merbawani Jalak ngore Dalam aspek filosofi Serta maknanya Merupakan implementasi Dari Seorang empu Untuk membuatnya Dan diharapkan Agar Mempunyai Tuah Sebagai Tuah yang Semangat Kepada sang pemiliknya Jalak Jalak Dalam kata Bahasa Indonesia Merupakan Seekor burung Ngore itu adalah Mengepakkan sayap Jalak adalah Hewan Yang Setia pada pasangannya Dan hewan Yang tidak Mengambil hak Orang lain Tidak mengambil Hak Hewan lain Dalam mencari Rezeki Dalam pencarian Rezekinya Maka ini Bisa diartikan Semangat Semangat Dalam mencari Rezeki Yang halal Itu arti dari Jalak Ngore itu Mengepakkan sayap Mengepakkan sayap Ada juga yang Mengartikan Bahwa Ngore itu berarti Mengurai Mengurai Hal-hal yang sulit Jadi pencarian Rezeki Ketika ada Kesulitan Kesulitan Maka itu Akan terbuka Lebar Akan bisa Terpecahkan Akan ada Solusinya Itulah Makna yang Sebetarnya Dari Dapur Jalak Ngore Bertangguh Surakarta Bertangguh Kartasura Berpamor Mulit Semongko Tentunya Gerisnya Sangat Gagah Coba anda Perhatikan Bahwa Wessinya Pulen Teman-teman Ada gradiasi Warna Di bagian Selisannya Ini Tentunya Dan bagian Pamurnya Masih Sungguh Sangat Terlihat Terang Dari Ujung Sampai Sorsoran Masih Sangat Dominan Daripada Pamurnya Pamur Ngulit Semongko Dapur Jalak Ngore Bertangguh Kartasura Terima kasih Teman-teman Sekali Yang sudah Menyemak Dari Keris Yang sangat Mengingit Jalak Ngore Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Budaya Merdeka Terima kasih